Twicky bitch Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Divki Farha Ramadhan di channel Mr.DFL oke guys pada kesempatan pagi hari ini kita akan membuat tutorial cara memverifikasi atau mendapatkan centang biru di instagram kita coy sebelum ke tutorialnya jangan lupa like, komen, dan subscribe soalnya subscribe itu gratis oke langsung saja kita mulai kita akan menuju ke parallel space untuk akun kedua saya coy supaya tutorialnya jelas kita buka instagram kita buka profile yang ada di pojok kiri bawah kita pilih edit profile nah kalian kalian harus mencoba fitur bisnis instagram coy supaya bisa di verifikasi coy sama pihak instagram nya kita klik coba fitur bisnis instagram kita tunggu nah selamat datang di fitur bisnis instagram edy gojek kita lanjutkan dapatkan insight oke kita lanjutkan buat promosi lanjutkan dan lanjutkan nah kalian bisa memilih kategori yang kalian mau coy contohnya kita pilih kalau kalau kalian punya itu apa online shop bisa bisnis lokal kalau kalian punya blog bisa blog pribadi layanan atau produk juga sama kalau seni kalau kalian apa namanya ikutan seni bisa band belanja atau retail ini memang apa kayak alfamart kayak gitu ya kesehatan atau toko kelontong kita pilih blog pribadi aja coy nah selanjutnya alamat email ya selanjutnya kita tungguin coy nah pilih halaman kalau kalian punya fanpage facebook kalian tinggal pilih halaman tinggal klik disini coy dan berhubung gue belum punya maka kita jangan hubungkan ke facebook coy nah ini ya kalau kalian punya fanpage 5 minutes later kita jangan hubungkan ke facebook coy tuh kan selamat datang eddy gojek karena anda memilih bla 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 buka profil nah kalian lihat kalau bisnis fitur bisnis di instagram kayak gini coy tampilannya oke langkah berikutnya yaitu kalian klik icon garis 3 yang ada di pojok kanan atas kalian klik nanti kalian pilih pengaturan coy yang ada di bawah kalian pilih 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 notifikasi bisnis bukan private bentar coy lupa gue iklan nah akun kalian pilih akun coy minta verifikasi soalnya update nya baru coy tampilannya jadi gue belum belum apa belum tau nah disini kalian bisa menuliskan nama lengkap kalian coy misalkan eddy rahma rahma yanto nah nama penggunanya udah itu kan udah apa namanya udah tercantum otomatis dan kalian juga bisa dikenal sebagai apa di halaman rumah kalian atau di kota kalian mungkin kalau disini politik nah kalian bisa pilih kategori coy news media sport government politik musik fashion entertainment blogger kalau kalian apa namanya bekerja di stasiun tv bisa pilih media kalau kalian adalah seorang atlet bisa sport atau kalian seorang politisi bisa kalian pilih politik kalau kalian musik pencinta musik pilih musik fashion fashion entertainment kayak artis atau selebgram bisa blogger atau seorang blog apa namanya punya blog bisnis atau orang orang coy kalian pilih politik dua pilih politik coy nah harap lampirkan foto tanda pengenal pilih file dan kalian harus memasukkan kartu tanda pengenal coy seperti selat izin mengemudi pasport atau ktp kalian coy oke kita pilih file aja kita masukin foto coy fotonya asal aja coy soalnya ini buat contoh doang kita pilih foto ini aja nah sebuah file telah dipilih kalian tinggal pilih kirim kita tunggu saja coy nah permintaan verifikasi dikirimkan kami akan memberitahu anda setelah kami meninjau permintaan anda untuk rencana verifikasi siap nah kalian tinggal tunggu deh kalau gak salah masa apa namanya masa prosesnya proses dari pihak instagramnya 1 bulan coy atau 30 hari setelah meminta verifikasi ini coy dan kalau belum di verifikasi kalian tunggu 1 bulan lagi coy supaya untuk meminta verifikasi dulu coy dan kalian juga harus memperbanyak followers sekalian dan like kalian coy supaya makin cepat di verifikasinya dan atur ke fitur instagram bisnis ya coy oke sekian dulu dari tutorial gue kali ini jangan lupa like comment and subscribe nya coy soalnya subscribe itu gratis oke selamat pagi and see you next time bye bye bye